Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Om Andre dan kali ini saya berada di Balai Lelang JBA Meruya dan kalau misalkan teman-teman ingin datang ke lokasi lokasinya ada di Meruya, Jakarta Barat ataupun teman-teman bisa buka www.jba.co.id untuk info lebih lengkapnya dan disini open house-nya dari hari Jumat sampai dengan hari Senin dan lelangnya di hari Selasa dan sekarang setahu saya masih online oke, tanpa perlu berlama-lama buat teman-teman semua, subscribe dulu channel Om Andre dan kita langsung lihat stok apa saja di Balai Lelang JBA Meruya ini yang pertama disini ada Mitsubishi Expander Expander unit tahun 2019 kilometer 27.000, tipe ultimate loh tipe tertingginya, STNK mati di Juni 2020 transmisi metik, eksterior C, interior C dan mesinnya B harga lelangnya cukup menarik di Rp190.000.000.000 nah, saya kan suka main ke showroom mobil bekas ya rata-rata harga pasarnya masih di atas Rp200.000.000 untuk Expander Ultimate ini sedangkan di JBA Meruya ini dilelang dengan harga di Rp190.000.000.000 nah, ini menarik ya, kita coba lihat ya, sebelum kita melanjutkan kita harus melihat dulu sesosok sendal Swallow nah, karena sendal Swallow itu cukup nyaman ya oke, kita lanjutkan saja ya teman-teman ini kondisi eksteriornya masih sangat mulus sekali dan di bannya masih layak pakai ya, sekitar 40%-an velgnya juga masih original lalu masih bisa dilihat nggak ya interiornya interior sih kalau kita lihat sudah di retrim pakai kulit sintetis jadi cukup rapih juga dan ini ada tambahan Emboss Expander ya, biar mirip-mirip Range Rover lah, seperti itu tapi harganya menarik nih, Rp190.000.000.000 dia menurut saya masih di harga di bawah harga pasar nih, rata-rata kalau misalkan di showroom itu di angka di atas Rp200.000.000.000 ya ini menjadi pilihan kalau teman-teman ingin mengeceknya di Balai Lelang JBM Ruyak ya, kita lanjut saja ini ada sesosok sebuah Suzuki R3 ini tahun 2014 harga lelangnya di Rp89.000.000.000 km Rp106.000.000 transmisi metik STNK mati di Agustus 2020 eksterior C, interior C, dan mesinnya C warnanya warna biru langit warna yang cukup jarang velg original ban cenderung tipis ya, sekitar 30% bodi sih masih kinclong sih, masih oke kita coba lihat interior, di kunci transmisinya metik bodi aman bodi sih masih oke ya harganya menarik nih Sudah di bawah 100 juta di 89 juta Ini masih masuk sih harga pasarannya di pasaran mobil bekas Masih di atasnya sih rata-rata masih 100 juta lah ya Untuk Suzuki R3 ini di atas 100 juta dikit Tapi itu setirnya udah karadak tuh Sudah banyak lecet-lecet seperti itu Tapi wajar lah pemakaian seperti itu Oke kita lanjut mobil ini sudah berusia 6 tahun ya by the way Hmm ini belum ada list harga Itu Grand Livina yang all new ya sepertinya 105 juta Wow ini masih bagus nih kondisinya 105 juta tahun 2018 km 29 ribu Ini tipe SV Sepertinya ini SV yang improvement ya Kalau dilihat dari bumpernya STNK mati di Oktober 2020 Matic exterior B, interior B, mesinnya B Harga lelangnya di 105 juta Nah ini varian yang improvement sepertinya Harusnya si tipe SV ini sudah menggunakan head unit monitor juga dan sudah ada kamera mundur Namun SV belum ada fog lamp Ada ya Tapi ada di RL ya seperti itu Kondisi sih masih bagus nih Kilometer juga masih rendah Harga 105 juta Tapi Mobil ini sebenarnya nyaman ya Nissan Green Livina itu nyaman Irit Dan juga tenaganya cukup Tapi sekarang pasaran mobil bekasnya agak kurang ya Kenapa ya Mungkin bisa tulis di kolom komentar Kita lanjut yuk teman-teman Biar bisa dapat banyak nih informasinya Nah disini nih Ini ada Honda apa ya Yang warna hijau nih Bentuknya unik nih Honda apa ya Ini seperti HR-V generasi lama ya Kalau saya tidak salah Iya betul HR-V tahun 2001 92 juta STNK nya Februari 2021 Kilometer 255 ribu Matic Exterior C, interior C, mesinnya C Ada rempesan oli Harganya masih lumayan ya Tapi mobil ini langka loh Honda HR-V generasi pertama ini Harganya di 92 juta nih teman-teman Warna hijau Velgnya seperti itu Ban juga masih lumayan tebal Wow ini Dua pintu atau tiga pintu ya Tiga pintu dengan bagasi ding Ada kamera mundur Oh desainnya cukup unik Bisa dilihat nggak ya Ini cukup unik nih Honda HR-V Tahun 2001 Harganya di 92 juta Nah ini tampilan belakangnya HR-V Oke Cukup unik ya teman-teman Ini bisa jadi kolektor item juga Jarang banget loh saya ngeliat Honda HR-V Kalau ngeliat langsung sih Kayaknya baru sekarang deh Biasanya saya liat di Instagram tuh Yang ada Honda HR-V kayak gitu Oke kita next aja ya Disini ada Diatusenia Warna putih Ini tahun 2013 Harganya 75 juta ya TNK mati 2019 Kilometer 77 ribu Manual Eksterior D Interior C Mesinnya B Eksteriornya D ya ini Eksteriornya Ya ada goresan-goresan sih Seperti itu Makanya gradenya D Yuk kita lanjut lagi Cari unit yang menarik Di balai lelang JBA Meruya ini Sebelum cuaca semakin panas Ini ada Nav 1 Belum ada harganya Ada Sigra Wow ini Sigra masih mahal banget 140 juta Tahun 2019 Kilometer 13 ribu Tipe R Maret 2020 Eksterior B Interior C Mesinnya B Transmisi manual Ya mungkin teman-teman bisa nilai sendiri Ini Sigra yang belum facelift Harganya 140 juta Kita next aja yuk Ini ada Avanza sepertinya ya Sudah diceperin Tapi harga lelangnya 45 juta Avanza tipe S S itu berarti yang 1500 cc Kilometer 229 ribu Manual Eksterior D Interior C Mesinnya C Harga 45 juta Untuk seekor Avanza Tahun 2010 Tipe S Nah tapi udah beberapa di custom ya Ini kacanya bening banget Kayak aquarium Oke Tapi kondisinya masih lumayan sih Dengan harga 45 juta Paling tinggal beli kaca film Dan ini gak tau nih Kalau dipendekin kayak gini Seperti apa Dan ini ada Avanza Yang masih standar sepertinya Masih standar Velgnya aja Dicat warna gold Di bumper ada sedikit goresan Harganya ini 55 juta Tapi tahun 2005 Kilometer 300 ribu STNK nya di Februari 2020 Manual Ekssterior D Interior D Mesinnya D Lampu utama kanan Retak Interior Power window rusak Plafon sobek Mesin Terdapat Terempesan oli Dan kondisi akinya Mati Harga 55 juta Untuk seekor Avanza Tahun 2005 Oke Kita coba Lihat lagi Unit yang lainnya Ini ada Nissan Serena nih Nissan Serena 85 juta Warna hitam Tahun 2012 Kilometer 106 ribu STNK mati Di September 2019 Matic Ekssterior D Interior C Mesinnya C Akhirnya Matahari sedikit bersahabat nih Agak redup Kita coba Lihat lagi yuk Teman-teman Ini ada Grand Livina juga Grand Livina 105 juta ya Masih lumayan Harganya Lalu kita cek lagi yuk Banyak banget nih unitnya Ada ratusan Kalau disini itu Nah ini ada sebuah Mercedes-Benz Ini W berapa ya Belum ada detailnya sih Nah ini R3 deng R3 yang sudah Facelift Tahun 2018 Harganya disini Oke ini ada Suzuki R3 Tipe GL Tahun 2018 Lelangnya 135 juta Kilometernya Baru jalan di 8000 teman-teman Transmisi manual STNK nya masih aktif Sampai Februari 2021 Grade nya B Masih bagus sih Masih like new banget Ini untuk Suzuki R3 Harga lelangnya Masih lumayan Di 135 juta Unitnya warna putih Ada di JBM Ruya Oke kita coba Kita coba geser lagi Teman-teman Disini ada sebuah Toyota Calia Lalu kita coba Lihat lagi unit yang lainnya Ini ada Xenia Tapi banyak kan Masih belum nempel ya Harganya Makanya buat teman-teman Semua Bisa buka aja Di website nya www.jba.co.id Atau download Aplikasinya Biar lebih jelas Informasinya ya Karena masih banyak Yang belum tertempel disini Kalau disini udah jelas nih Ini ada Avanza Juga 93 juta Sini juga ada Mercy 230 juta Oke mungkin cukup sekian dulu aja Kunjungan saya Main-main ke JBM Ruya ini Mudah-mudahan bisa bermanfaat Buat teman-teman semua Sampai bertemu di video selanjutnya Dan stay safe ya Sampai jumpa ya